Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menolak permohonan eksepsi Nikita Mirzani. Jaksa beralasan jika surat dakwaan Nikita Mirzani telah sesuai dengan KUHP. Selain meminta Hakim menolak eksepsi, Jaksa juga meminta agar sidang perkara Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik atas terdakwa Nikita Mirzani tetap dilanjutkan. Menanggapi tanggapan Jaksa, Nikita Mirzani akan menunggu sidang putusan selang Majelis Hakim yang akan digelar minggu depan. Nikita Mirzani mengaku selama di rutan dalam kondisi baik dan bersyukur sidang berjalan lancar. Pengennya kan persidangan ini jalannya lancar terus, jangan ada hambatan, di dalam baik-baik aja ikut kegiatan, ngerajut, main kolim, main bukit tangkis, ngaji, sholat, bikin buku, baca buku, itu aja kegiatan.